Sebulan jelang pelaksanaan pemilu serentak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar simulasi pemungutan suara di Gedung Dharma Satya Ungarat. Simulasi ini dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Mulai dari pembukaan TPS hingga penghitungan hasil pemungutan suara. Namun, meski sudah seringkali disosialisasikan, ternyata masih ada warga kesulitan menggunakan hak pilihnya. Hal ini karena ukuran surat suara pemilihan legislatif yang besar. Kalau yang untuk Presiden tidak ada masalah ya karena nyadu agama. Tapi yang untuk DPR tadi memang karena lebarnya kertas, untuk membuka kertasnya ini memang agak lama, makan waktu lama. Kemudian untuk memilih para calon-calon tadi kan hanya nama dan kita kalau belum kenal orangnya pasti ada kesulitan untuk itu, kita cari namanya. Ketua KPU mengaku sosialisasi akan terus dilakukan untuk membiasakan warga dengan surat suara yang relatif besar. Baik di tingkat KPU, di tingkat PPK, di tingkat PPS bahkan kami melalui relawan demokrasi kami. Kami sampaikan bahwa bagaimana cara mencoblos ukuran surat suara, jumlah kotak suara selalu kami sampaikan. Sehingga masyarakat memahami tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu serentak tahun 2019. Pemilihan tanggal simulasi yang tepat sebulan sebelum pelaksanaan pemilu serentak juga menjadi pengingat agar warga menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang. KPU Kabupaten Sebarang Optimis dapat melampaui target tingkat partisipasi dari KPU RI sebesar 77,5 persen. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.